Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya misbah di channel SS Mifada Tutorial sebelum saya melanjutkan video kali ini seperti biasa saya minta sama teman-teman yaitu terutama yang baru gabung saya minta untuk like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap ada update video terbaru dari saya guys karena apa karena saya akan selalu memberikan video tutorial yang inspiratif tentunya pun juga menarik ya Oke saya lanjutkan pada pembaksaan kali ini yaitu Bagaimana cara mengatasi video yang kena cipta yang sudah kadung di upload ya langsung saja saya praktekan aktifkan Wifi dulu ya sudah aktif contohnya seperti ini guys disini saya mempunyai salah satu video yang kena cipta seperti ini coba di klik terlebih dahulu ini guys pertama yang harus kalian lihat yaitu detailnya ini punya saya kena konten visual hitungan dari 1 menit 16 detik sampai 2 menit 59 detik guys caranya bagaimana yaitu caranya kalian harus memotong pada bagian yang kena hak cipta seperti ini dari 1 menit 16 sampai 2 menit 59 kalian tidak usah bingung-bingung untuk upload kembali karena apa emangkan sudah kadung upload video misalnya viewernya sudah banyak masa mau upload ulang mau perbaiki emangkan caranya adalah kembali ke video kemudian klik edit klik penyempurnaan kemudian klik pangkas nah sekarang ini kita akan memangkas pada bagian-bagian tertentu guys kalau misalnya nggak paham perhatikan betul-betul yang mudah itu misalnya yang kena cipta itu dari menit pertama misalnya langsung ke menit pertengahan katakanlah seperti itu ya guys tinggal tarik seperti ini ya wes tinggal klik selesai sudah seperti itu kemudian klik simpan tapi yang agak sulit yaitu caranya harus memotong pada bagian-bagian tertentu saya kembalikan terlebih dahulu perhatikan ya guys caranya seperti ini ini tadi punya saya yang kena cipta dari hitungan satu menit 16 detik satu menit 16 detik saya mau potong dari satu menit 15,7 detik kemudian klik pisah kemudian klik ini tarik ya sampai 2 menit 59 punya saya yang kena cipta oke 59 disini kalau sudah klik selesai oke caranya seperti itu guys kalau sudah selesai klik simpan nah disini masih proses editing guys disini ada keterangan proses ini mungkin butuh waktu agak lama sementara pengiditan diproses pengguna akan terus melihat versi video saat ini klik simpan aja kalau mau dibiarkan oke kembali ke halaman video kemudian disini ada keterangan pengiditan sedang berlangsung jadi sudah dibiarkan saja guys yang terpenting sudah dipotong video atau musik yang kena cipta tersebut tidak usah di apa-apa yang lagi tunggu saja sudah beberapa menit ya guys coba langsung kita lihat nah ciptanya sudah hilang atau belum ternyata sudah berhasil guys ini sudah hilang ya ok guys itu saja tutorial pada kali ini mudah-mudahan bermuat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati